Kalau mau coba yang berwarna dengan sensasi kriuk, cobain ini deh, Rangginang warna-warni, Femmes. Taburan coklat warna-warni dijamin bisa memberikan rasa yang berbeda di setiap gigitan. Tenang, rasa original Rangginang ini nggak kalah enak kok. Setiap gigitannya bisa memberikan sensasi renyah yang bisa menggoyang lidah. Sebelum dimasak, cuci bersih beras ketan, Femmes. Oh iya, beras ketan tidak mengandung gluten lho, jadi cocok dikonsumsi bagi orang yang sedang diet gluten. Diet ini bisa membantu penurunan berat badan dan meningkatkan energi, Femmes. Setelah bersih, diamkan beras ketan selama satu hari agar beras ketan dapat menyatu saat diolah nanti. Selanjutnya, kukus beras ketan, Femmes. Proses mengukus masakan ini ternyata dapat meningkatkan kandungan gizi masakan lho. Soalnya, proses kukus bisa meningkatkan kadar polifenol hingga 52%. Nah, senyawa alami ini berperan sebagai antioksidan dalam tubuh yang mampu menurunkan resiko terserang berbagai penyakit. Berikutnya, campur beras ketan kukus dengan terasi dan bumbu masak lain. Oh iya, warna merah pada rengginang ini bukan pewarna tambahan lho, tapi warna terasi tuh. Sip, langsung cetak dan jemur aja deh. Femmes, dibalik rasanya yang renyah dan gurih, rengginang ternyata memiliki simbol persatuan. Butiran beras ketan yang saling menempel menggambarkan gak mudah terpecah belah. Keren! Oh iya, rengginang adalah sejenis kerupuk yang terbuat dari nasi atau ketan yang dikeringkan, lalu digoreng. Makanan ini berbeda dari kerupuk ya. Rengginang tidak dihancurkan, sehingga butiran nasi atau ketan masih terlihat jelas. Katanya sih adanya rengginang bermula saat orang tua zaman dahulu yang berniat untuk membuat tape ketan. Karena tidak menemukan ragi, beras ketan yang terlanjur dikukus kemudian terjemur di bawah matahari. Karena kering dan gak bisa dikonsumsi, tape ketan yang teksturnya keras langsung digoreng aja deh. Hasilnya ketan menjadi garing dan disukai banyak orang. Nama rangginang berasal dari bahasa Sunda. Singkatan dari kata, Nya Ragi Temenang. Artinya, mencari ragi tidak ketemu, Femmes. Hihihi, ada-ada aja ya. Terima kasih telah menonton!